Kita beralih ke informasi berikutnya, yaitu ratusan kilogram daging babi disita dari para pengedar di Kampung Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan oleh pelaku, daging babi diolah hingga mirip daging sapi dan dijual dengan harga jauh lebih murah. Satu tahun beroperasi, sudah 63 ton daging babi mirip daging sapi dijual ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung hingga Majalaya. Daging-daging ini dikeluarkan dari pendingin dan ditunjukkan pada awak media. Sekilas tak ada yang aneh, namun siapa sangka daging ini adalah daging babi yang dikemas menyerupai daging sapi. Daging ini disita dari empat tersangka pengedar, yaitu Yadi, Paino, Andri, dan Asep yang ditangkap di Kampung Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari kontrakan tersangka, berhasil disita 600 kilogram daging siap edar di lemari pendingin. Oleh pelaku, daging babi diolah dengan campuran agar berwarna merah pucat. Daging babi mirip daging sapi ini dijual dengan harga jauh lebih murah, yakni 85 ribu rupiah per kilogramnya. Selama satu tahun beroperasi, para tersangka berhasil mengedarkan sebanyak 63 ton daging babi mirip daging sapi di wilayah Kabupaten Bandung. Daging juga diedarkan ke sejumlah pasar di wilayah Majalaya, Banjaran, dan Balai Endah. Saudara A ini dijual di daerah Majalaya. Sedangkan saudara AS menjual di daerah Balai Endah. Saya berharap warga masyarakat tidak usah khawatir. Daging sudah kita sita. Namun ke depannya agar lebih berhati-hati lagi apabila akan membeli daging sapi. Terutama harganya relatif murah dengan harga pasaran. Jadi kita sudah antisipasi untuk ke depannya kita lakukan pengamatan, pengantuan di pasar-pasar. Polisi masih mengejar para pelaku lain yang terlibat. Para tersangka diancam hukuman, 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sovan Endrawan, Ainews, Lamor.